Halo, saya Mariana dari Rumah Tutorial Channel akan membagikan tutorial dan template kemasan menggunakan Corel Draw X7. Hasilnya seperti ini, mudah, editable, siap cetak, dan tentu saja free download. Kaka-kaka bisa langsung download tutorial, file CDR, dan file pendukung lainnya di durasi ke 3 menit. Jangan lupa subscribe ya! Ya, langkah pertama kita buka dulu dengan ukuran page 50 ke 70 mm. Setelah itu, kita tarik mockup, palet warna, dan gambar graphicnya yang sudah disediakan di file yang ada dulu nanti di durasi ke 3 ya. Saya ingatkan di durasi ke 3, oke? Kalau sudah, rekan-rekan, tinggal diperkecil saja, tinggal dipaskan. Setelah dipaskan, palet warnanya juga dirapihkan. Kita coba pastikan dulu untuk mockupnya di sini. Kita masuk ke transparansi, lalu masuk dengan mode multiply. Yang sebelah kiri, kita tracing menjadi faktor, dan belakangnya kita hapus ya. Yang ini, kita ungroup, lalu masukkan di well. Sehingga kita punya satu berbentuk abu-abu. Setelah itu, yang graphicnya kita copy-paste, seperti ini. Kita tracking dulu, tunggu sebentar. Setelah itu, kita gunakan kontrak, masukkan untuk output kontraknya dan warnanya. Kita ubah di sini ya, menjadi warna orange, seperti ini. Kita orderkan ke bawah, dan hasilnya seperti ini. Kita paskan di sini, ada tiga posisi. Pertama, ada posisi paling bawah. Selanjutnya, kita sesuaikan dulu untuk ukurannya, dan nanti kita akan simpan tiga posisi di atas ya. Di kiri dan di kanan. Supaya kemasannya tidak terlalu kecil ya, atau tidak terlalu kosong. Seperti ini, lalu sekarang kita buat untuk warna putihnya. Caranya, kita tarik dulu di sini. Lalu kita gunakan smart peel, dan ganti warnanya menjadi warna putih. Ya, seperti ini. Sedikit lagi, ini tinggal kita di-delete saja. Supaya tidak ada lubang. Oke, kita hilangkan outline-nya setelah masuk. Lalu kita tinggal perkecil ya, karena kita akan masukkan, kita masukkan 24mm saja. Setelah itu, lakukan hal yang sama, seperti ini. Ya, kita gunakan, di-klik, dan ini juga di-klik, menggunakan shift, lalu intersect ya. Seperti cara yang pertama tadi. Klik keduanya, antara kemasan dengan gambar, lalu lakukan intersect. Oke, kalau sudah, kemasannya kita beri warna biru toska. Lalu, teksnya kita masukkan. Rekan-rekan, kalau ada yang tidak mengerti, boleh. Untuk mendapatkan file cdr di sini, rekan-rekan tinggal masukkan gg.gg.rt366. Gg.gg.rt366. Tinggal di-enter saja. Nanti kita masuk ke Google Drive. Bisa di-download di sebelah kanan, di sini, atau di warna biru sebelah tengah. Nanti teman-teman akan mendapatkan semua bahan yang diperlukan, termasuk desain yang sudah jadi. Tinggal pakai untuk desain krepik kentang menggunakan CorelDar X7. Oke, langsung saja kita lanjutkan tutorial. Krepik kentang, kita gunakan outside dengan lebar 1 mili saja. Ini kita break. Setelah di-break, kita tinggal dimasukkan kembali untuk konturnya. Jadi konturnya ada dua, kontur warna hitam dan kontur warna putih. Kita masukkan 100% kentang asli di bawah dari kriptang tadi. Kontrol K. Setelah di-kontrol K, semuanya menjadi berpisah. Seperti ini. Kita tarik dulu. Ya, seperti ini. Lalu kita sesuaikan untuk tulisan 100%-nya. Jadi harus sama panjang dengan tulisan kentang asli import ya. Caranya kita ganti dulu tulisannya menjadi instant disana. Kita perbesar. Untuk font bisa di-download ya. Atau rekan-rekan juga sudah disediakan di file download yang tadi ya. Yang nanti download di durasi 3 menit. Oke. Setelah ini, kita tinggal drag. Kita group dan kita masukkan di area bawah dari kriptang tadi. Oke. Setelah itu, kita ganti untuk konturnya. Artinya, disini kita menjadi warna putih. Selanjutnya, kita masukkan tulisan template kemasan. Kita klik disini. Template kemasannya. Kita fontnya diganti menjadi font yang sama. Seperti yang tadi. Oke. Kira-kira seperti ini. Kita pisahkan dulu ya. Menjadi 2. Yang ini, kita turunkan ke bawah. Gunakan kontrol pack down ya. Ganti menjadi warna putih. Setelah itu, tinggal kita masukkan kembali untuk slogannya. Burih dan enak. Burih dan enak. Oke. Kalau sudah, kita masukkan fontnya. Kita ganti menjadi e-cherry dengan rata kanan. Disini kita tulisannya juga diperkecil menjadi 8pt. Gunakan shape tool untuk merubah supaya kerapatannya bisa dikontrol. Kalau sudah, gunakan warna orange dan gunakan kontrak. Kita ganti warna kontraknya dikontrol-k ya. Supaya berbisa dengan tulisannya. Ya, seperti ini. Kira-kira. Sekarang tinggal kita membuat petunjuk bahwa ketika ingin disobek menggunakan disini saja ya. Menggunakan badger atau pen tool. Di object properties kita ganti menjadi garis titik-titik atau garis putus-putus ya. Seperti ini. Gunakan kalibri saja. Jenis fontnya naikkan ke atas. Tinggal sedikit lagi. Untuk terpik kentangnya. Sekarang tinggal dimasukkan untuk harga dan informasi pemesanan berikut berat ya nanti. Kita kontrol-k dulu supaya berpisah. Ya, seperti ini. Kita... Kalau sudah berpisah. Tinggal di edit untuk harganya. Dengan harga 15.000 rupiah atau 15k. Nenaikan ke sini. Setelah itu gunakan kontur kembali. Kali outside. Kontrol-k. Dan yang belakang ini ya. Kita ganti menjadi ke warna nanti seperti ini. Yang belakang ini ganti menjadi warna orange. Dan untuk outline-nya kita berikan warna putih saja. Oke. Kira-kira seperti ini. Ya. Tinggal kita masukkan untuk informasi pemesanan. Di informasi pemesanan. Tinggal kita simpan di bawah. Di sini kebetulan nomor telepon saya sendiri. Jika membutuhkan bantuan. Atau ada pemesanan sekitar desain. Boleh. Kita rekan. Langsung hubungi. Kita masukkan. Untuk jenis ponnya Calibri. Diberi box. Oke. Itulah. Tinggal di order ke atas. Dan kita paskan. Untuk neto-nya ya. Atau untuk isi bersihnya. 150 gram. Kita naikkan dulu. Di sini masukkan 70. Untuk rotasinya. Seperti ini. Ya. Itulah. Tinggal naikkan ke atas. Dan kita paskan. Itulah. Tutorial membuat kemasan. Kripik kentang. 100% gurih. Menggunakan Corel Draw X7. Terima kasih. Salam rumah tutorial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!